Misteri kapal layar panca warna jilid 26. Agaknya kedua orang itu sudah seiyasekata, bersekongkol menciptakan jurusilmu silat, sungguh heran bahwa dalam keadaan serba sulit dalam tahanan itu mereka berhasil menciptakan jurusilmu silat yang liai, agaknya mereka sudah lama membuat rencana untuk menghadapimu bersama, Kalau benar kedua orang ini bergabung dan kerjasama serta berhasil membuka lembaran baru dalam bidang ilmu silat, maka jerih payah mereka patut dihargai, hasilnya merupakan sumbangan yang besar artinya bagi kaum Buen, sumbangan apa, jenggai hai hiong, yang benar mereka berkomplot untuk mencelakai orang lain, Pui Heng, mungkin engkau tidak takut namun harus hati-hati, terima kasih atas perhatianmu, oh, ya, Hampir aku lupa memberitahu salah satu kedua keparat itu, dia, Pui Heng tertawa, siapa kedua orang itu, tanpa Hai Heng jelaskan juga ku tahu, oh, coba katakan, mereka adalah San Giok Leong dari Mas Shin dan Tem Iseng dari Kyo Kan, Hai Heng berkeplok sekali, betul, memang kedua keparat itu, lalu dengan suara tertahan dia menambahkan kedua orang ini memang memiliki satu dua jurus ilmu silat khas yang amat lihai, lawan sukar berjaga dan melawan kelicikannya, kalau tidak sejak lama kedua orang ini tentu sudah dipenggal kepalanya oleh para musuhnya, Pau Giok tertawa, ya, jurus khas mereka yang lihai memang sudah kurasakan, bicara tentang keganasan jurus serangannya, Gou Kang Gan Kui yang diyakinkan San Giok Leong rasanya sukar, dicari keduanya di kalangan Kang O, benar dengan modal jurus Gou Kang Gan Kui itulah, entah berapa banyak kaki para Eng Hiong telah dibabatnya putus, dalam kalangan Kang O ada dua pamo yang mengutuk orang, apa Pui Heng pernah mendengar pamo apa tidak pernah aku dengar punya sebuah mulut yang kotor, di dalam air kehilangan kaki, mencuri masuk ke leteng si nona, dalam kabut kepala dipukul bocor, Pau Giok tertawa geli, dua kalimat di depanku kira menyindir He To An Ka dan San Giok Leong, walau sumber dan aliran kungfu kedua orang ini berbeda, namun tiga jurus serangan bagian bawah yang mereka lancarkan memang bagus sekali, masing-masing punya keunggulannya sendiri, betul. Dua kalimat yang terakhir menyinggung Tian Xiang Hwe I Hwe Aling Peng Hai dan Poan Tian Hun Tem Iseng. Walau lahirnya Ling Peng Hai galak, tapi jurus Hun Tiong Kik Tian, dalam mega menggempur kilat, yang diakinkan Tem Iseng juga tidak boleh dipandang enteng, bicara tentang keganasan permainan pedang, Hun Tiong Kik Tian yang diakinkan Tem I Htiong mungkin lebih unggul di atas Tian Xiang Hwe I Ho A, tapi kelemahan jurus ini justru terletak pada keganasannya yang kelewat batas, maka permainannya kurang lincah dan tidak mantap, Go Kang Gang Kui dari Hun Tiong Kik Tian masing-masing jelas masih ada kekurangannya, kalau tidak tak mungkin kedua orang ini dikalahkan oleh Pui Heng, kebalikannya Go Kang Gang Kui justru bergerak secara lincah dan mantap, hanya sayang kurang kecil. Faktor utama dari kekurangan ini terletak pada perawakan San Giok Leong yang kurus kecil, namun kebalikannya kalau seorang bertubuh tinggi besar justru takkan bisa melancarkan jurus itu secara lincah dan mantap, tapi kalau kedua orang ini bergabung, yang satu menyerang dari atas, yang lain menyergap dari bawah lalu bagaimana menghadapinya bertaut alis po Giok, katanya kemudian setelah tep pekur sejenak, kalau kedua orang ini bergabung dan serempak melancarkan kedua jurus itu, memang sukar dihadapi, nah, disitulah persoalannya, maka aku merasa perlu memberi peringatan padamu, demikian ucap Hai Heng, nah, itu dia mereka datang, dari jauh Tem Iseng sudah berteriak dengan suaranya yang keras seperti tambur, Hai Lotoa, sudah habis belum pembicaraanmu dengan Pui Tai Hiap, kini giliran kita mengobrol dengannya bukan Pui Heng, apa perlu aku, lirih suara He Heng. Tidak usah, dan tidak perlu khawatir, silakan Hai Heng masuk ke dalam, demikian tugas po Giok. Setelah bimbang sesaat lamanya, akhirnya He Heng balik ke dalam rumah, sekilas ia melirik ke arah Tem I Heng dan San Giok Liyong, tak urung mulutnya masih mengomel, hati-hati, jangan karena memindah batu, batu jatuh menindih kaki sendiri, lebih baik jangan cari penyakit sendiri, ucapan itu jelas ditujukan kepada Tem I Heng dan San Giok Liyong, tapi kedua orang yang tinggi pendek bunta ini seperti tidak mendengar. Su Giok Liyong, tertawa lebar katanya, beberapa bulan tidak bertemu nama Pui Tai Hiap lebih terkenal lagi, aku dengar Pui Tai Hiap menindas banyak orang gagah di Taisan, sungguh tak terkira rasa senangku, Tem I Heng juga tertawa, sayang sekali kita yang tidak becus ini dikurung orang sehingga tidak dapat menonton keramaian di Taisan, tak sempat menyaksikan betapa gagah perkasa Pui Siow Hiap waktu menggasak lawan-lawannya, meski kita tidak menyaksikan, dapatlah kau bayangkan sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan selamat kepada Pui Siow Hiap atas kemenangannya, Pogiyo pura-pura tidak tahu rencana jahat mereka, dengan tersenyum ramah dia berkata, apakah kalian sengaja menemui ku untuk menyanjung puji diriku ah, kenapa bilang begitu, San Giok Liyong tampak keriku. Kalau terlalu tinggi kalian menyanjung puji diriku, jelakalah kalau sampai jatuh, terus terang saja aku tidak berani menerimanya, Tem I Heng terloroh-loroh, Pui Tai Hiap juga senang bergurau, bergurau juga termasuk olahraga sehat bukan, betul, betul, San Giok Liyong dan Tem I Heng bergelak tawa, memang betul apa yang Pui Siow Hiap ucapkan, tiga orang ini tertawa bersama, seperti tiga kawan yang sudah lama tidak bertemu dan gembira dalam percakapan. Tapi kalau ada orang keempat mendengar gelak tertawa mereka pasti berdiri bulu romanya, karena dari gelak tawa itu terasa adanya hawa membunuh yang makin meruncing. Di tengah gelak tawa itu, diam-biam Tem I Heng dan San Giok Liyong saling memberi tanda untuk mencari posisi yang menguntungkan. Padahal gerak-gerak kedua orang ini sejak kedatangannya tadi tidak lepas dari pengawasan Pui Po Giyong. Gaman San Giok Liyong yang terkenal tercantum dalam urutan 13 dalam daftar senjata aneh di Bulim. Di kalangan Kang Ou dijuluki Liu Singkan buat HWI Liyong Tiap. Sesuai namanya HWI Liyong Tiap, kapak terbang, dan Liu Sing Tui, bandulan meteor, satu dengan yang lain ada kemiripannya. Dua kapak perak yang terukir dua gambar naga itu terikat oleh rantai perak sepanjang 3 meter panjangnya. HWI Liyong Tiap itu kini tergantung di kedua sisi pinggangnya. Gaman Tem I Seng justru hanya sebatang Kim Jiao Tui. Kim Jiao Tui yang satu ini ternyata berbeda dengan senjata sejenis umumnya, bandulannya besar seperti semangka, kemilau memancarkan cahaya, gagangnya panjang 5 kaki 7 dim, sekali hantam kekuatannya seberat 300 kati. Kim Jiao Tui itu kini sudah siap di samping tangannya. Walau senjata kedua orang ini belum terpegang di tangan mereka, namun dua tokoh silat kosin seperti mereka, untuk menghunus senjata kecepatannya hanya sekejapan saja. Gelak tawa itu masih terus berlangsung. Bintang dan rembulan sudah tidak bersinar, bunga-bunga yang mekar itu pun seperti pudar di tengah gelak tawa itu. San Giok Leong berdiri di kiri depan Po Giok dalam jarak 3 kaki 3 dim, Pui Po Giok bertangan kosong, kalau mau menyerang dan melukai lawan, tubuhnya harus menggeser maju ke kiri depan paling sedikit satu kaki. Padahal lawan hanya sedikit membungkuk di mana kapak pendeknya terayun, sehingga kaki Po Giok dapat dibabatnya buntung. Kalau benar tubuh Po Giok berkisar ke kiri, maka Tem Iseng yang berdiri di kanan depannya akan menyerang dengan jurus Hun Tiong Kek Tian. Dalam posisi seperti itu, jelas Po Giok tidak akan mudah menghadapi dua serangan sekaligus. Posisi mereka memang amat menguntungkan. Dua orang ini memang tidak malu dijuluki jago kosen, belum lagi turun tangan mereka sudah di posisi dan menempatkan diri pada kedudukan yang unggul. Po Giok yang berdiri dengan posisinya itu, betapapun sukar turun tangan menyerang kedua lawan sekaligus, tak mungkin mengalahkan apalagi membekuk kedua lawannya dalam waktu yang sama. Oleh karena itu Po Giok harus mencari akal kera bagaimana dalam satu gebrak untuk menyelamatkan diri dari serangan Hun Tiong Kek Tian yang dilancarkan Tem Iseng dan Go Kang Gan Kui yang dilancarkan San Giyok Liyong. Tampak sepit Hiong Hai Hiong berlari keluar dan membawa masuk empat lima orang, selain Luhun ternyata Siao Kong Chu juga berada di antara mereka. Mendengar gelak tawa yang ganjil dan keadaan yang aneh ini, maka di kejauhan mereka sudah menghentikan langkah. Sekilas Hiong melirik ke kanan-kiri, mendadak berubah air mukanya, keluhnya khawatir, silakah ada apa tanya Luhun. Gaya yang diperlihatkan Po Giok saat ini, kini bawahnya kosong, jelas sukar menahan serangan Go Kang Gan Kui yang dilancarkan San Giyok Liyong. Demikian pula bagian kanan atas terbuka lebar, lebih sulit pula melawan serangan Hun Tiong Kik Tian yang dilancarkan Tem Iseng. Dia, kenapa dia berbuat sebodoh ini, mendadak Siao Kong Chu menjengek, sampai detik ini, belum pernah aku lihat Pui Po Giok melakukan sesuatu yang bodoh, tapi, tapi sekarang, Hai Hiong gelagapan. Belum habis bicara, sinar remas dan cahaya perak mendadak berkembang dan menyerang bersama. Di luar dugaan orang banyak HWI Hang Tiap yang memancarkan cahaya perak itu bukan melancarkan jurus Go Kang Gan Kui, tapi menyerang dengan jurus Hun Tiong Kik Tian. Demikian pula Kim Jiao Tui yang berkilauan itu tidak menyerang dengan Hun Tiong Kik Tian, tapi dengan jurus Go Kang Gan Kui. Kedua orang itu bertukar jurus andalan mereka untuk menyerang. Di tengah jeritan kaget He Hiong tampak Tem Iseng setengah berjongkok dan setengah doyong ke depan, Kim Jiao Tui membawa cahaya emas dengan deru angin yang kencang menyerang miring lutut kanan Pui Giok. Tubuhnya tinggi kakinya panjang, selayaknya tidak cocok melancarkan jurus itu untuk menyerang bagian bawah lawan, tapi jurus yang dia lancarkan sekarang ternyata sangat dasyat, kebetulan cukup menambah kekurangan ganas dari jurus itu sendiri. Sementara San Giok Leong melompat ke atas, pada saat tubuh terapung di udara, Hwe Iliong Tiapun terbang membawa rantai perak, sungguh mirip kilat perak menyambar yang diincar adalah batok kepala Poggiok. Dengan tubuh yang kecil pendek, sebetulnya tidak sesuai melancarkan jurus semacam itu. Tapi pada saat tubuh terapung di udara itu, Hwe Iliong Tiap yang dilepas dari tangannya ternyata bergerak dengan lincah dan gencar di bawah kendali rantai perak yang panjang, secara langsung menambal kelincahan dan ketangkasan jurus itu. Apalagi panjang Hwe Iliong Tiap hanya tiga kaki, pada waktu melancarkan jurus Gou Kang Gan Kui, tubuh harus menyelingap maju mendekati musuh, risikonya menyerempet bahaya dan awak sendiri dijadikan taruan. Namun kini serangan ini dilancarkan dengan Kim Jiao Tui yang panjangnya lima kaki, maka wibawa serangan itu sendiri cukup luas ruang lingkupnya. Faktor keunggulan ini justru terletak pada kelebihan panjang yang dua kaki itu, padahal pertarungan Jagokosen sering ditentukan oleh panjang pendek senjata yang digunakan. Satu langkah kesalahan Fidel bisa mengakibatkan kekalahan Fidel, kalau satu ding saja bisa menentukan kalah menang, apalagi sekarang beda senjata dua kaki panjangnya. Demikian pula Hwe Iliong Tiap yang panjangnya tiga kaki ditambah lima kaki rantai perak, jadi lebih panjang dua kaki daripada Kim Jiao Tui, adalah logis kalau daya serang jurus Hun Tiong. Kiptian bertambah dasyat. Dengan mengganti jurus serangan andalan masing-masing, memang permainan kedua orang ini tidak semahir menggunakan jurus serangan sendiri, apalagi jurus kampak diganti bandulan dan jurus bandulan diganti kampak, sedikit banyak gerakan mereka agak kaku dan kurang leluasa. Akan tetapi, setelah mereka bertukar jurus serangan, bukan saja tambah lincah ganas dan dasyat, juga terasa aneh ganjil dan gaib. Gabungan kedua jurus serangan ini sungguh amat tepat, hebat dan tiada taranya. Gematawa belum sirna, suara jeritan juga belum lenyap. Sementara itu sinar remas berkembang, cahaya perak gemerdep. Kedua jenis sinar dan cahaya yang berbeda itu sudah membungkus sekujur badan Pui Pogiyok. Badan Pogiyok mendadak mendoyong, telapak tangan yang semula mengelus dagu, tahu-tahu terayun, tidak kelihatan bagaimana dia menggerakkan jari tangannya, tapi jari tangan ternyata menangkap gagang, Hwe Iliong tiap, tidak kelihatan dia mengerahkan tenaga, tapi tubuh San Giyok Liong yang terapung di udara itu terseret turun olehnya. Secara entengpo Giyok memindahkan Hwe Iliong tiap yang ditangkapnya itu ke tangan kanan, sekali tangan kanan itu bergerak, terang, Hwe Iliong tiap menangkis Kim Jiao Tui yang menyergap tiba. Bandulan memukul kampak, suara memekak pelinga disertai kembang api berpijar. San Giyok Liong yang terapung di udara tahu-tahu sudah diseret turun oleh Pui Pogiyok maklum karena ujung rantai peraknya teringat di pergelangan tangannya sehingga dia tidak bisa membuang senjata. Mengikuti tenaga yang digerakan telapak tangan Pui Pogiyok, tubuhnya melorot turun seperti bintang motor meluncur. Belang secara telak menumbuk Tem Iseng, kepala adu kepala, tanpa mengeluarkan suara, keduanya roboh semaput. Sementara itu, Pogiyok berdiri di tempat semula, wajahnya masih mengulung senyum. Gerakannya kelihatan ringan, sedikit pun tidak menggunakan tenaga, tapi nyata berhasil melumpuhkan gabungan dua jurus serangan jahat lawan. Gerak-gerik Pogiyok begitu lamban, namun dalam waktu sekejap kedua jago kosan itu sekaligus dibuatnya roboh tak berkutik. Hakikatnya kedua orang itu tidak tahu kera bagaimana Pogiyok mengalahkan mereka. Hai Hyong berdiri terlongong, mulut bergumam, aneh, aneh, Siao Kong Cu tertawa, sekarang kamu percaya bukan, Pui Pogiyok tidak pernah melakukan perbuatan bodoh, tanpa menjawab Hai Hyong memburu ke arah Pogiyok, sekali raih ia pegang pundak Pogiyok, Pui Heng, Pui Siao Hiap, baru sekarang ku tahu kungfumu ternyata sepuluh kali lebih tinggi daripada yang aku bayangkan sebelumnya, walau ku tahu kau pasti dapat merobohkan kedua keparat itu, namun tidak terbayangkan akan kau jatuhkan, mereka sedemikian mudah, ya, kelihatannya mudah, padahal dalam keadaan seperti tadi, kalau aku terlambat setengah detik atau meleset satu mili saja, yang menggeletak di tanah sekarang adalah aku, lalu dengan tertawa ia menambahkan, untuk ini sebetulnya aku harus mengucap terima kasih kepada Hi Heng, Hai Hyong garuk-garuk kepala, terima kasih padaku, kalau Hai Heng tidak memberitahu bahwa kedua orang ini sudah sejak lama bertukar pikiran dan menyelami jurus khas mereka, tentu aku tidak akan bergaya seperti tadi untuk menghadapi mereka, Hai Hyong tertawa getir, Pui Heng, di mana letak kelihayan gaya yang kau perlihatkan tadi, sungguh aku tidak habis mengerti, terus terang tadi aku menguatirkan keselamatan Pui Heng, kalau telapak tangan kiriku tadi udak di atas pundak, bila kampak terbang itu menyerang tiba jelas aku tidak akan sempat merebut gagang kampak, karena itu aku dipaksa menghindar dengan melompat ke kiri, kalau aku lompat ke kiri atau mundur ke belakang, walau dapat menghindarkan serangan Kim Jiao Tui, tapi pundak kananku pasti terluka oleh bacokan kampak, kalau aku mundur lututku yang terketuk remut oleh Kim Jiao Tui, setelah menghela napas Poh Giok meneruskan maka waktu yang setengah detik itu amat penting artinya, secara langsung menentukan kalah dan menang, Hai Hyong terbelalak mendengar penjelasan Poh Giok, katanya sesaat kemudian, kalau demikian apakah sudah kau duga bahwa Sang Giok, Lyong pasti akan menyerang dengan jurus Gou Kang Gang Kui dan bukan Hun Tiong Kik Kian tadi setelah mendengar penjelasanmu, lantas terpikir oleh ku kalau mereka sudah lama berunding dalam penjara, maka tidak mungkin mereka hanya melancarkan jurus ganas yang mematikan secara bersama, aku tahu kedua orang ini adalah manusia munafik yang biasa main licik dengan akal busuk lagi, kalau mereka membuat rencana setian lama, hasil dari perundingan mereka tentu tidak semudah itu untuk dipecahkan, betul, Hai Hyong menghela napas, kenapa hal ini tidak aku pikirkan tadi, bahwa kedua orang ini berani menantang aku berdual, serangannya tentu teramat keji, oleh karena itu terpikir oleh ku kemungkinan besar kedua orang ini saling tukar jurus serangan, betul juga, begitu kedua orang ini berdiri pada posisi mereka, segera ku yakin dugaanku memang benar, wah, aku tetap tidak mengerti, waktu itu mereka sedang bergelak tertawa, waktu tertawa pun tak tem iseng aku lihat tidak bergeming sedikit pun, sebaliknya San Giyok Hang tampak bergontai karena gelak tertawanya itu, Hai Hyong keheranan, apa hubungannya dengan serangan mereka waktu tertawa badan bagian atas bergerak jelas kuda-kudanya tidak kukuh, itu menandakan bahwa hawa murninya terangkat ke atas, kalau dia bertujuan menyerang bagian bawahku, kenapa hawa murninya terangkat ke atas Hai Hyong menghela napas, betul, untuk melancarkan Go Keng Gan Kui, kuda-kudanya harus kuat, kalau kuda-kuda tidak kukuh, jelas daya serang jurus Go Keng Gan Kui takkan dapat dikembangkan, dua orang bergabung menyerangku, kalau San Giyok Leong tidak bertujuan menyerang bagian bawahku, tentu tem iseng yang akan menyerang bagian bawahku, maka aku lantas memastikan kedua orang ini tentu bertukar jurus serangan andalan mereka untuk menyerangku, dengan tersenyum Po Giyok menambahkan, pengertian ini sebetulnya amat sederhana, Hai Hyong menghela napas panjang, pengertiannya memang sederhana, tapi kalau tidak kau jelaskan, seumur hidupku takkan paham, apalagi dalam saat genting menghadapi bahaya dari berbagai penjuru, Kiyang Sin Sing Tio Kiam Bing dan lain-lain sama tunduk lahir batin atas surayan itu. Kini mereka maklum umpama dirinya dapat meyakinkan kung fu paling top, tapi pada saat menghadapi bahaya dan harus bertindak menurut keadaan, mengambil keputusan dan bertindak secara tepat, jelas seumur hidup takkan mampu. Terdengar suara Ong To An Yau berkumandang dari dalam rumah, silakan cuon-cuon masuk saja, Sudah aku siapkan meja perjamuan untuk memberi selamat kepada Pui Tai Hiap, di hadapan Poh Giok, keenam orang gagah itu memang merasa sungkan, tapi setelah arak masuk perut, dirayu oleh gadis cantik lagi, maka satu per satu mereka meninggalkan meja perjamuan ditarik gadis pilihannya. Yang mengundurkan diri lebih dulu adalah Ong To An Yau yang diantar tiga gadis masuk ke kamarnya. Tak lama kemudian satu di antara ketiga gadis itu keluar, lalu menarik lengan baju Kuo Kuan Ing dan berbisik di telinganya, maka Kuo Kuan Ing pun menarik Yang Sinsing masuk ke kamar belakang. Setengah jam kemudian, seorang gadis keluar lagi, kali ini yang diajak masuk adalah Tio Kiambing dan Luhun. Semula Luhun masih tampak malu-malu, namun akhirnya dia patut saja ditarik oleh Tio Kiambing. Lalu terdengar pula deru angin kencang berputarnya senjata disertai tepuk tangan dan pujian yang meriah di tengah tawari yang orang banyak. Kira-kira setengah jam lagi, dari ruang belakang terdengar suara percakapan Sang Giyok Leong dan Tem Iseng, setelah siuman dari pingsannya, agaknya kedua orang ini belum pergi, secara diam diam mereka juga digotong ke belakang. Suara yang sama terus berlangsung hampir setengah jam lamanya. Kini sudah tiada suara orang di belakang, orang-orang yang masuk ke dalam juga tidak kelihatan keluar, agaknya mereka sedang dibuai surga dunia. Di ruang bagian depan itu kini tinggal Pui Po Giyok yang masih tersenyum-senyum dan Siao Kong Chu yang mengunjuk rasa jijik, disertai Li Bin Sing yang selalu unjuk tawa ewa, selain itu masih ada lima-enam gadis yang keluar masuk bergantian meladeni mereka. Dan jangan dilupakan, ada juga Cupit Hiong Hai Hiong. Mulutnya asik berbincang-bincang dengan Pui Po Giyok, namun matanya selalu melirik ke pintu yang tembus ke ruang belakang itu. Pintu masuk ke surga dunia. Jelas sekali laki-laki gede yang satu ini juga sudah tidak tentram duduk di tempatnya. Dengan dingin Siao Kong Chu menatapnya setian lama tiba-tiba ia menghela nafas dan berkata, Hai Tai Hiap, Hai Hiong melengong, ada apa kukira Hai Tai Hiap sering datang ke tempat seperti ini, sering datang sih tidak? Paling hanya empat kali saja, sahut Hai Hiong dengan muka merah. Empat kali, IHM, ya memang tidak banyak, tapi seluruh bekal kufu yang pernah Hai Tai Hiap pelajari sudah habis untuk membayar kesenangan. Pantasong Toan Yeo tidak menawarkan simpanannya lagi, Hai Hiong berdehem dengan muka merah, arak ini enak rasanya. Siao Kong Chu tertawa, jangan pura-pura pikun seluruh bekal kufumu sudah dipelajari orang, maka hari ini kamu hanya disuruh menunggu di luar. Melihat teman-temanmu menjadi tamu Ong Toan Yeo, bagaimana perasaanmu lebih jengah muka Hai Hiong, aku, ini. Terdengar suara Ong Toan Yeo berkumandang dari dalam, tidak demikian kenyataannya. Ong Toan Yeo memang bukan tuan rumah yang ramah, tapi terhadap Hai Tai Hiap yang sudah lama ku kenal, memang aku berlaku kikir kepadanya, di tengah kumandang suaranya kursi pikulnya digotong keluar, lalu ia mencubit pipi seorang gadis di sampingnya sambil tertawa, budak bodoh, Hai Tai Hiap tidak asing lagi bagimu, kenapa tidak lekas melayaninya, gadis itu tertawa manis, aku khawatir Hai Tai Hiap tidak mau aku layani lagi, seperti kepiting rebus muka Hai Hiong, aku, aku, gadis itu menghampiri dan menarik lengan bajunya, ayo masuk. Pugiyok tidak kuat menahan geli, Hai Hiong silakan saja, yaa, silakan saja, buat apa malu-malu segala. Biar aku yang menemani Pui Siow Hiap mengobrol di sini, sudah tentu Hai Hiong juga masuk ke belakang, memang sejak tadi ia tidak sabar lagi. Sambil mengawasi Pui Pugiyok, Ong Toan Yeo tertawa lebar, semula ku kira Pui Siow Hiap akan gusar setelah tahu profesiku sekarang, bukan mustahil gubuku yang reyot ini dibakar habis, sungguh di luar dugaan bahwa Pui Siow Hiap bersikap acuh-ta'acuh, Pugiyok tersenyum, aku bukan manusia rendah, tapi juga bukan orang munafik yang menonjolkan ajaran kuno. Kalau laki perempuan sama-sama mau mencari kesenangan, kenapa aku harus melarang mereka betul, seru Ong Toan Yeo sambil berkeblok, begitulah pantasnya pandangan seorang ksatria. Kalau Pui Siow Hiap bukan seorang ksatria, Eng Hiong, tentu tidak memberi ampun kepada San Giyok Liyong dan Tem Iseng, apakah kedua orang itu terluka tanya Pugiyok? Luka sih tidak, hanya kepalanya saja yang benjut, mendadak Siow Kongcu menyeletuk, masih ada muka mereka tinggal di sini, jangan salah sangka, akulah yang menahan mereka, demikian ucap Ong Toan Yeo, mereka memang sungkan menemui Pui Tai Hiap, demikian juga yang lain, kini mungkin mereka sudah pergi secara diam-diam, memangnya kamu hanya ingin mencuri kepandayan orang lain, kalau mereka sudah sindir Siow Kongcu Ong Toan Yeo tertawar yang, kau pandai menerkai si hatiku, aku. mendadak Pugiyok menukas, selama beberapa tahun ini, hasil yang kau peroleh tentu tidak sedikit, entah apa maksud tujuan Toan Yeo menghimpun berbagai kufu, dari berbagai aliran itu, Ong Toan Yeo tertawa lebar, wah, teramat jauh ucapan Pui Siow Hiap, mana aku punya maksud tujuan segala, sejak kejadian di Wiho La dulu, memangnya aku masih berani membuat ribut, di dunia Kang Owo, Pugiyok bersuara ragu, yang terang aku hanya ingin supaya gadis-gadis asuhanku ini dapat belajar lebih banyak, mereka adalah anak yatim piatu, semula hidup sengsara dan harus dikasihani, kalau mereka sudah belajar banyak, kelak tentu tidak mudah dihina orang, tentang diriku, setelah menghela nafas lain menyambung, aku sudah tua, cacat lagi, serupa orang yang sudah setengah mampus, aku tidak punya maksud tujuan hidup lagi, syukurlah kalau hari ini bisa hidup sehat hingga besok, tinggal tunggu saatnya masuk peti saja, em, Pugiyok bersuara dalam mulut, aku bicara sejujurnya, apa Pui Siow Hiap tidak percaya, semoga demikian hendaknya, kalau tidak, Pui Siow Hiap tidak usah khawatir, selama Pui Siow Hiap ada tokoh besar seperti Pui Siow Hiap di dunia Kang Ou, memangnya aku berani bertingkah lagi, mungkin kalau mataku buta, soal ini tidak perlu dibicarakan lagi, harap Pui Siow Hiap sudah mengundang Banlo Hujin keluar, saat ini dia sedang tidurnya, kasihanilah orang tua yang gemuk lagi lanjut usianya, biarlah dia tidur lebih lama lagi, padahal Pui Siow Hiap sendiri juga perlu istirahat, Siow Kong Cu menguap ngantuk, peduli apa kehendaknya, aku sendiri ingin istirahat, Ong To Anio Ranjangmu berikan padaku, ranjang lain, ranjang lain terlalu kotor, waktu mengucap kotor, tanpa terasa mukanya sudah merah, demikian pula gadis-gadis yang hadir sama menunduk malu, Pui Poh Giok sendiri juga jengah dibuatnya, baiklah, anak-anak, seru Ong To Anio, layanilah Kong Cu kita tidur di ranjangku, Pui Siow Hiap bagaimana dengan engkas orang adik angkatku masih, Pui Siow Hiap, engkau terlalu meremahkan diriku, memangnya soal sekecil ini tidak kau pikirkan? Coba lihat, bukankah sejak tadi Li Bin Sing tidak kelihatan, ya aku tahu adik angkatmu itu orang jujur, aku khawatir gadisku menggodanya, maka aku suruh Li Bin Sing membawa arak daging ke sana dan mengajaknya ngobrol, terima kasih, To Anio telah banyak membantu diriku, silakan Pui Siow Hiap masuk istirahat, bila hari sudah terang tanah tentu akan aku bangunkan, upama Pui Siow Hiap ada urusan juga harus ditunda setengah hari lagi, dua orang gadis mengantar Pogiyok masuk ke sebuah kamar, begitu berada di kamar itu Pogiyok lalu mengunci pintu dari dalam, hatinya betul-betul agak takut, bukan takut apa-apa, tapi takut menghadapi rayuan gadis-gadis yang cantik molek itu, takut gadis-gadis itu tinggal di kamarnya dan tidak mau pergi, begitu Pogiyok mengunci pintu, senyum yang semula menghias wajah kedua gadis itu seketika sirna, di mana tangan menekan, selapis papan baja perlahan melorot turun tanpa mengeluarkan suara sedikitpun, kejap lain kedua gadis ini sudah lari ke ruang depan tadi, saat itu wajah Hong To'an Yewot tampak membesik aku, katanya dengan nada berat, apakah lapis baja sudah kau turunkan? Mengejutkan dia tidak sebelumnya sudah kami beli minyak, waktu aku turunkan, lapis baja itu tidak mengeluarkan suara, demikian lapor salah seorang gadis. Bagus, sekarang kamu bersama Xiaojit mengangkut 14 peti hitam itu ke atas kereta, sementara Xiaosem dan Xiaoqiu menyiapkan kuda, lalu kalian berempat segera menyiapkan bahan api, ya, tapi, tapi. Gadis itu tampak bimbang. Tapi apalagi tanya Hong To'an Yewot mengerutkan kening, kalau kita musnahkan begitu saja tempat ini apakah tidak sayang? Apalagi orang sipui itu tidak berdosa terhadap kita, kenapa harus? Kau tahu apa jengek Hong To'an Yewot, kalau sayang mengorbankan seekor domba, mana mungkin menangkap seekor serigala? Kalau ingin mengerjakan urusan besar, beberapa petak rumah ini terhitung apa? Hektometer, begitu bocah sipui itu datang lantas, ku tahu kita takkan bisa lama menetap di sini, kau dengar apa yang dia ucapkan, ada pisau di balik tawanya, betapa lihai bocah itu gadis itu mengumpak, ya, betapapun liai, engkau orang tua lebih liai lagi, engkau orang tua paling kehilangan beberapa petak rumah ini sebaliknya dia harus mengorbankan jiwa di tengah kobaran api, syukur kalau kau tahu. Setelah bocah sipui itu mampus, dalam bulim siapa lagi yang mampu menandingi kaum hawa seperti kita? Lekas kerjakan petunjukku tadi, gadis itu mengiakan. Yang keluar ada empat, di samping Ong Toanio masih ada tiga gadis yang lain. Seringai gadis menghias ujung bibir Ong Toanio, nah, sekarang kita mulai dari siapa? Seorang gadis berkata, aku paling benci melihat tampang suara tambur itu, kita mulai dari dia dulu, baiklah, dia dulu, di mana dia tanya Ong Toanio. Dia di kamar jici, sahut gadis yang lain. Ayo kita pergi bersama. Boleh kalian saksikan tindakanku, beberapa tahun ini kita sudah kenyang dibuat permainan laki-laki busuk, kini saatnya melampiaskan dendam gubuk-gubuk itu tersebar di tepi sungai jarak satu gubuk dengan gubuk yang lain, kira-kira setombak lebih di sekeliling gubuk ditanami berbagai jenis bunga yang lagi mekar, orang yang memasuki gubuk-gubuk mungil itu seolah-olah memasuki surga dunia, siapa yang masuk tentu merasa berat meninggalkan dekapan tubuh yang mulus dan hangat itu. Saat itu Tem Iseng berada di gubuk kedua agaknya sudah melupakan kekalahan yang memalukan tadi ia pun tidak peduli bahwa Fajar telah menyingsing. Mendadak terdengar suara belang yang gaduh pintu kamarnya mendadak didobrak jebol. Saking kejutnya Tem Iseng melompat dari ranjang, dalam keadaan telanjang bulat mendadak ia berdiri dapat dibayangkan betapa runyam keadaannya. Tapi setelah melihat yang datang, ong To'an Yeo meski malu agak lega juga hatinya, katanya dengan menggeleng kepala, To'an Yeo kenapa, belum habis bicara, selarik sinar pedang mendadak menyambar tiba. Saking kaget Tem Iseng melompat minggir, kau, walau cepat berkelit, namun ong To'an Yeo sudah menguasai kepandainya, kemana ada akan berkelit, sinar pedang itu sudah menunggunya di sana. Baru satu patah kata terlontar dari mulutnya, ujung pedang sudah menembus tenggorokannya. Darah munkrat di dinding dan ranjang yang putih Tem Iseng terbunuh di bawah kaki gadis yang tadi ia nikmati tubuhnya. Gadis-gadis itu terbelalak kaget, senang dan terpesona, begitu cepat, sekali tusuk jiwa melayang, mengawasi mayat Tem Iseng, ong To'an Yeo menyeringai, orang-orang ini mengira dalam waktu singkat aku tidak mungkin mempelajari rahasia intisari ilmu silat mereka, maka dengan terus terang mereka memeragakan seluruh kungfu simpanan mereka. Di luar tahu mereka pada hakikatnya aku tidak mempelajari kungfu mereka, melainkan cuma menyelami seluk-beluk permainan silatnya. Dia tidak mengenal kungfuku, kalau sekali tusuk aku tidak mampu menamatkan jiwanya, akan sia-sia aku hidup sekian tahun, gadis-gadis itu tertawa riang, dari sekian banyak jago kau sembulim sekarang, bukankah setengah di antara mereka telah tergenggam rahasianya, lalu apakah engkau orang tua akan, betul, agaknya sudah ditakdirkan orang-orang ini bakal mampus di tanganku, tapi aku tidak perlu tergesa-gesa. Sekarang kita cari siapa gadis yang melayani Tem Iseng sudah berpakaian. Bahwa laki-laki yang baru saja dilayani kini menggeletak mati di bawah kakinya, betapapun sikap gadis ini agak terharu. Tapi dia masih bisa tertawa, bukankah Sang Giyok Liyong berada di kamar Lakmoy? Baiklah, kini gilirannya, Fajar telah menyingsing, tapi lampu masih menyala di kamar Lakmoy, suasana hening, hanya terdengar dengkur yang keras, agaknya mereka masih tidur lelap. Seorang gadis berbisik sambil mendekat mulut, tidur orang Shishan itu seperti babi. Gadis yang memikul kursi Ong To Anyo berkata, tendang saja pintu kamarnya, gadis itu tertawa, ya, aku ingin mencoba yang mihan ou tiap tui yang baru saja aku pelajari dari Kiang Sinsing sembelari bicara mendadak ia melompat ke depan. Di bawah cahaya mentari yang cemerlang, pakaiannya berkibar mirip seekor kupu-kupu terbang. Tapi sebelum kakinya yang mengenakan sepatu kain berhias mutiara itu menendang daun pintu, mendadak daun pintu terbuka sendiri, berbareng selarik sinar perak berkelebat dari balik pintu. Mimpi pun gadis itu tidak menyangka akan terjadi perubahan yang tidak terduga ini, ingin berkelit pun tidak mungkin lagi, sekali sinar perak itu berkelebat wajah yang ayu mengulum senyum itu tahu-tahu berlumuran darah. Gadis-gadis yang lain terbelalak kaget, muka berubah, semua menggigit bibir tanpa menjerit. Demikian pula gadis yang terluka parah itu pun tidak menjerit meski berguling-guling di tanah saking kesakitan. Betapa besar daya tahannya, jelas tak mungkin terlatih dalam waktu satu dua hari dari sini dapat disimpulkan betapa besar harapan Ong To'anio terhadap anak didiknya. Dengan memegang hawe iliong tiap san giyok liiong menyeringai di ambang pintu, Ong To'anio, ku rasa kau keliru menilai orang shisan, walau aku kemaru para sayu, tapi kedua mataku tidak buta sejak mula sudah aku duga akan muslihatmu ini, Ong To'anio tersenyum ramah, sikapnya wajar suaranya pun kalem, sudah lama aku dengar san giyok liiong adalah jantung hati jip jioling liiong, selama hidup belum pernah rugi atau kena tipu, kini setelah berhadapan baru aku percaya, engkau memang tidak bernama kosong, jelalatan matu san giyok liiong, kalau sudah tahu orang shisan bukan orang yang mudah dibuat permainan, kini minggir dan beri jalan, tapi kau pun jangan khawatir, orang shisan segera pergi, sedetik pun tidak akan tinggal di sini lagi, lalu bagaimana dengan yang lain? tanya Ong To'anio. San giyok liiong tertawa, mati hidup orang lain tiada sangkut praut dengan aku. Kalau mereka rela mati di tengah bunga biarlah mereka mampus, aku tidak peduli, agaknya kamu memang pintar, Ong To'anio terloroh-loroh. Orang yang berkecimpung di Kang O, kalau ingin hidup senang harus berlaku pintar dan pandai melihat gelagat. Kalau orang shisan tidak pintar, memangnya bisa tahan hidup sampai sekarang. Kalau demikian, ayo anak-anak minggir semua, beri jalan kepada san tai hiap, san giyok liiong terbahak-bahak, dengan langkah gontai dia berjalan keluar, langkahnya perlahan, tapi ketika berada di samping Ong To'anio, pundaknya tampak terangkat, pesat sekali tubuhnya melejit ke depan. Dia mengira Ong To'anio pasti tidak membiarkan dia pergi begitu saja, tak nyana begitu dia melejit ke depan, Ong To'anio tetap duduk tidak bergerak. Lega hati san giyok liiong, cepat ia melompat ke depan, sekali lompat lagi akan selamat dan pergi dengan bebas. Tak terduga pada saat tubuh mengapung mendadak Ong To'anio mengayun sebelah tangannya, pedang secepat kilat menyambar, mengincar punggung san giyok liiong. Walau punggung san giyok liiong tidak tumbuh mata, namun ia dengar kesiur angin datangnya serangan, saking kejut cepat ia mengegos, tak urung tubuhnya kehilangan keseimbangan, tanpa ampun ia jatuh terbanting terasa angin tajam menyerempet lewat di pinggir telinga. Di luar taunya pedang kedua timpukan Ong To'anio menyusul tiba pula tanpa mengeluarkan suara, tau-tau sudah berada di belakangnya dan mendadak pula berputar arah. Terdengar san giyok liiong menjerit ngeri darah munkrat di punggungnya, pedang menembus punggung ke dada dan memanteknya di tanah. Seorang gadis geleng kepala, katanya sambil menghela nafas, ku kira kung fu keparat ini amat liai, kiranya hanya begitu saja. Ong To'anio tertawa puas, kau kira dua pedang timpukan itu mudah dihindari. Gadis itu menunduk, anak tidak tahu biar aku jelaskan, cubo tuwi him tuwi jiukiam yang kugunakan kelihatannya sederhana, padahal penggunaan waktunya harus tepat, yang paling sukar adalah lemparan pedang kedua harus tiba lebih dulu dari lemparan pertama, bukan saja harus membuat musuh salah duga, juga harus memperhitungkan ke arah mana mungkin gak akan berkelip. Kalau demikian, bukankah gaya lemparannya mirip dengan cubo kim so betul, gaya yang kugunakan itu memang cangkokan dari cubo kim so, tapi panjang pedang ada tiga kaki, kim so hanya empat dim, perbedaan antara mudah dan sukar penggunaannya jelas berpuluh kali lipat, sekarang baru aku mengerti sahut gadis itu. Ong To'anyo berkata, kalau tidak berlebihan, aku berani bilang di kolong langit ini hanya beberapa orang saja yang mampu lolos dari cubo tuwi hun tuwi jiukiam, namun kalau tidak yakin akan berhasil, aku pun tidak berani sembarang menggunakannya. Bila timpukan pedangku ini tidak mengenai sasaran, jiwaku sendiri pun sukar diselamatkan, seorang gadis lain bertanya, bagaimana kalau pui Pogio? Apakah dia mampu menyelamatkan diri berubah air muka Ong To'anyo seperti digampar orang, wajah yang semula senang dan bangga mendadak berubah kelam, cukup lama ia tepekur, akhirnya senyum sadis terkulum di ujung bibirnya, katanya, aku tidak tahu, syukur untuk selanjutnya aku tidak perlu tahu lagi, keadaan di kamar itu terasa berat hening sepi, tapi ganjil. Perabot yang ada di kamar juga serba beda dengan perabot umumnya, semua serba mini, dipan yang sempit, meja kursi juga kecil, fas kembang juga mini, selain serba mini tiada keanehan lain di kamar ini kecuali keheningan. Setiap sudut kamar itu sudah diperiksa oleh Pogio, termasuk kasur, gemul, bantal guling yang serba baru, poci berisi teh wangi dengan cangkir porselin, setiap benda yang ada di kamar ini wajar dan tulen, tiada racun dan jebakan. Tapi Pogio belum lega, hati masih tidak tenang. Dinding diketuk, daun pintu juga diketuk, semua terbuat dari papan dan tembok bata, bukan baja, tapi kamar ini seperti kamar umumnya, namun seolah-olah kamar penjara. Kalau mau pergi, Pogio yakin setiap saat dia mampu keluar dari sini. Akhirnya lega juga hati Pogio, diam-diam ia tertawakan diri sendiri yang terlalu curiga. Dia yakin di sini tiada perangkap, keadaan pasti aman dan tentram. Bahwa Hong To'anyo tidak bermaksud mencelakai dirinya, hal ini sungguh di luar dugaannya. Pogio pikir mungkinkah Hong To'anyo tidak mau mencelakai orang lagi? Kalau benar Hong To'anyo sudah insaf, sudah tobat dan sadar akan kesalahan dan dusanya, adalah jamak kalau dirinya memaafkan dan melupakannya segala kesalahan yang pernah dilakukan Hong To'anyo dahulu. Pengampunan adalah perbuatan baik, memberi maaf adalah sikap yang terpuji Pogio senang dan mau melakukannya, selama hidup dia ingin memberi ampun dan maaf kepada orang lain, walaupun belum tentu dia dapat memberi maaf kepada dirinya sendiri. Maka kewaspadaannya mengendur. Maka rasa mengantuk pun merangsang tubuhnya. Selama dua hari ini dia memang terlalu tegang dan lelah. Entah berapa lama ia terlena di atas ranjang mendadak ia terjaga dari pulasnya. Terasa jantungnya berdegup keras firasat jelek menegangkan urat syarafnya lagi. Secara refleks dia melompat bangun. Tapi kamar ini masih tenang dan tentram, tiada perubahan apapun. Lalu kenapa firasat jelek mendadak mengetuk sanuberinya, firasat jelek datang secara aneh dan mengejutkan. Pogio berusaha menentramkan perasaannya ia menelusuri lagi pengalamannya sejak mula, namun tak terpikir olehnya di mana dan kira bagaimana Hong To'anyo bermaksud mencelakainya. Walau badan amat letih, Matt masih ngantuk namun pikirannya cukup jernih, kaki tangan masih bergerak lincah tenaga dalam yang dikerahkan juga lancar dan normal, jelas dirinya tidak keracunan. Tapi kenapa dia mendapat firasat jelek? Pada saat tepukur itulah sayup-sayup terdengar suara yang ganjil. Suara itu tidak keras, tapi kedengarannya aneh, seperti ulat makan daun, laksana angin mengembus rontok daun kering, sukar bagi Pogio memberdakan suara apakah itu. Dalam waktu yang sama terasakan juga hawa dalam kamar itu semakin gerah, makin mengbara, seolah-olah dirinya berada di dalam tungku. Begitu merasa ada perubahan, Pogio melompat ke depan sambil mendorong pintu. Walau sudah mengerahkan tenaga, tapi pintu itu tidak bergeming sedikitpun. Ternyata pintu terkunci dari luar. Daun pintu yang terbuat dari kayu mana bisa mengurung Pogio. Sambil tertawa dingin Pogio angkat tangan menepuk sekali, daun pintu pecah berkeping-keping, tapi pintunya tetap tidak terbuka. Ternyata pintu itu memang terbuat dari papan kayu, tapi di tengah papan kayu itu terdapat trali besi, trali besi disembunyikan di tengah papan kayu yang berlapis, umpama diketuk juga tidak akan menimbulkan gemah suara. Berubah air muka Pogio, namun ia tidak menjadi gugup, baru saja timbul niatnya mencoba apakah trali besi ini dapat diputus, segulung asap hitam mendadak menyembur masuk dari celah papan yang pecah itu. Api membara amat besar dan berkobar dengan cepat. Sekalipun Pogio memiliki kufu setinggi langit, betapapun dia manusia biasa, bukan manusia baja, tanpa kuasa dia menyurut mundur karena semburan hawa panas. Suara aneh tadi kini terdengar jelas. Kini Pogio tahu suara itu datang dari kobaran api membakar kayu yang disiram minyak. Kobaran api sudah menyumbat pintu keluar. Tapi Pogio belum putus asa, sekuat tenaga dia menerjang ke arah dinding samping. Dinding batu pun tidak tahan terjangan tenaga raksasa Pogio. Batu pasir pun berguguran. Tapi di tengah dinding ternyata juga terdapat trali baja. Kobaran api kontan menggulung masuk. Dinding itu pun terjilat api, ternyata dinding itu terbuat dari jerami kering yang mudah terbakar. Tapi trali baja itu tidak akan cair meski dibakar, didorong pun takkan roboh. Api dan asap yang tebal dapat menggulung masuk lewat trali baja, tapi orang justru sukar bolos keluar, tiada seorang pun bisa lari lewat trali baja itu. Perangkap yang keji. Perangkap ini agaknya sudah direncanakan secara sempurna, hasil pemikiran seorang yang ahli di bidang kejahatan. Sebelum terjadi tiada orang bisa membongkar rahasia keji ini, setelah terjadi tiada orang bisa lolos dengan selamat. Kobaran api yang makin besar, menjadikan rumah yang kecil itu seperti neraka yang membara. Tapi yang bertucuran di tubuh Pui Pogio justru keringat dingin, walau dia banyak akal dan pandai berpikir, meski entah sudah berapa kali lolos dari mara bahaya yang hampir merengut jiwanya. Tapi sekarang dalam keadaan seperti itu, betapapun sulit menyelamatkan diri. Jelas sebentar lagi dia akan mati di telan api, mati terbakar hidup-hidup. Tapi Pui Pogio hanya berdiri terlongong tanpa bergerak. Mendadak didengarnya jeritan takut dan ngeri. Jeritan datang dari balik dinding sebelah kiri itulah jeritan Xiao Kong Chu. Pada saat yang sama Xiao Kong Chu juga terancam bahaya seperti keadaan Pui Pogio. Tanpa pikir sekuat tenaga Pogio menerjang ke arah dinding kiri. Sudah tentu dinding itu ambruk dan rontok, namun yang tampak juga terali baja. Terali baja yang tak mungkin patah dipukul atau luluh dibakar. Kini dia melihat Xiao Kong Chu. Wajah yang cantik, wajah yang diliputi rasa takut panik dan ngeri. Xiao Kong Chu juga melihat dia. Seperti di tempat gelap melihat setitik sinar terang, laksana di tengah badai samudera melihat daratan, langsung ia memburu maju. Dalam sekejap itu, dibatasi trali besi tubuh mereka berpelukan dengan erat, tangan mereka terulur lewat celah trali, memeluk tubuh masing-masing. Tubuh yang basah oleh keringat, tubuh yang gemetar saking takut dan tegang. Kelambu kasur dan meja kursi dalam kamar itu sudah mulai terbakar, trali baja di bagian depan itu juga mulai merah. Tapi Po Giok dan Xiao Kong Chu seperti tidak merasakan sama sekali, seolah-olah mereka takut berpisah, biar berada di neraka, keadaan seperti ini akan mereka rasakan sebagai surga saat mereka dapat melimpahkan rasa cinta murni sejati. Bergetar keras sekujur tubuh Xiao Kong Chu, bibir yang gemetar menempel di pipi Po Giok, sekali dua kali puluhan kali dan ratusan kali ia menciumnya, Po Giok, Po Giok, tak kuasa ia mengucap kata lain kecuali jeritan nama yang dapat menenteramkan rasa takut dan panik, nama yang dapat menghibur hatinya. Kau, tidak apa-apa bukan tanya Po Giok, suaranya pun gemetar. Aku, kau, bagaimana? Dapatkah melarikan diri dan kau aku? Apakah kau pun seperti aku? Aku ingin bersamamu, aku rela bersamamu, suara mereka pendek, disertai dengan napas yang memburu, suara yang serak dan sesengukan. Air matu bercucuran di wajah Xiao Kong Chu, kau rela bersamaku kalau aku harus mati. Kero mati yang paling baik adalah mati bersamamu. Kalau kau dapat lari, apakah akan kau tinggalkan aku? Bagaimana pendapatmu tidak? Tidak mungkin, kau takkan meninggalkan aku, betul tidak makin nerat pelukan Po Giok? Mana mungkin aku meninggalkanmu? Mana boleh aku tinggalkan di kau? Terbetik secercah senyum sedih di wajah Xiao Kong Chu yang basah air mata. Baiklah, biar kita mati bersama hari ini, aku dapat mendengar suara hatimu mati pun aku rela. Memangnya sebelum ini kau belum tahu maksud hatiku aku. Aku dulu, mendadak ia mengguncang tubuh Po Giok sekeras-kerasnya, tangisnya tergerung-gerung. Dahulu aku berbuat salah, salah terhadapmu, hari ini aku dapat mendengar pengakuanmu. Sungguh merupakan hiburan terbesar bagiku, aku tahu selama ini aku selalu membuatmu sedih, membuatmu menderita, tapi, tapi tahukah kamu, aku berbuat jahat karena amat mencintaimu. Aku, hati orang perempuan memang sukar dimengerti terutama perempuan seperti diriku, dengan sesengguhkan ia menambahkan, aku ini gadis yang egois, suka menang, banyak curiga dan cemburu, walau aku mencintaimu, tapi aku tidak suka orang bilang kau lebih hunggul dariku, mendengar pujian orang terhadapmu, hatiku seperti dipagut tular beracun, aku, aku bertekad menghancurkanmu, sudahlah, sudah lembut suara Po Giok, sekarang semua itu tidak perlu dibicarakan lagi. Tidak jadi soal bagiku, tapi dapatkah kau maafkan aku memaafkanmu, aku tidak pernah menyalahkan engkau aku menjadi jahat, engkau tetap baik terhadapku, hatiku takkan berubah selamanya, api menyala makin besar, tapi cinta asmara muda muri ini lebih membara lagi. Kini mereka berpelukan dengan tenang, berpelukan lebih merat. Kini sekeliling mereka sudah menjadi lautan api. Dahulu, Siao Kongcu bergumam, aku paling takut mati, namun aneh sekali, kematian di depan mati, kenapa tidak aku takuti lagi, sedikit pun tidak takut, ya, kematian memang tidak perlu dibuat takut, Po Giok juga mengigau. Bukan saja tidak takut mati, aku malah suka mati, suka mati EHM, bila tidak menghadapi kematian, mungkin selama hidupku takkan melimpahkan isi hatiku terhadapmu, takkan pernah aku dengar isi hatimu terhadapku, ya, mati, mati memang sesuatu yang aneh, biarlah api membakar kita, sekarang inilah saat yang paling gembira, hatiku senang, ku rasa aku sudah bisa menahan segala siksa derita badanku, biarlah satu senti demi satu senti api membakar tubuhku, aku ingin mati perlahan bersama orang yang kukasihi. Po Giok, aku sungguh senang, apa kau pun senang. Senang ya, Tian Maha Pengasih, sebelum ajal kita diberi kenikmatan yang mesra, tapi juga memberi nerita yang tiada taranya, mendadak seorang berteriak keras, hi, anak keparat, terkutuklah kalian kalau ingin mampus begini, ingat orang tua kalian melahirkanmu bukan untuk mampus penasaran, berusahalah untuk berbakti kepada orang tua kalian, Po Giok dan Siow Kong Cu sama-sama kaget, hi, apa ban lo hujin suara orang itu terasa getir, ya, memang aku si nenek tua, kalian merasa senang mati di sini, aku orang tua justru penasaran. Dalam perjalanan ke neraka kalian ada teman, sebaliknya aku orang tua setelah mampus hanya menjadi setan gentayangan, hi, kamu di mana teriak Po Giok. Di tengah kobaran api yang makin besar Po Giok melihat, bayangan ban lo hujin, ternyata dinding di sebelah kanan juga sudah ambruk di jilat api, tampak ban lo hujin berada dalam kurungan trali besi juga. Ternyata kamar yang bentuknya sama jumlahnya ada empat buah. Siow Kong Cu masih memeluk Po Giok dengan kencang, suaranya lirih, sebentar lagi akan mati, kenapa tidak mati dengan senang dan tenteram, ban lo hujin, biasanya engkau bisa pikir jauh, kenapa sekarang justru berpikir cepat siapa bilang kita akan mati di sini? Siapa yang bilang kalap suara ban lo hujin? Padahal rambut, lengan bajunya sudah terjilat api, keadaannya mirip binatang yang sekarat di dalam sangkar dan sedang meronta dan mengamuk. Kalau orang lain, dalam keadaan seperti ini mungkin sudah mampus sejak tadi. Tapi Pui Po Giok, jangan kau lupa, kamu bukan orang biasa, aku percaya otakmu yang cerdik dapat memikirkan akal dan melakukan apa yang tidak dapat dilakukan orang lain, tapi aku sudah berusaha sekuat tenaga, sahup Po Giok. Kamu sudah berusaha, usaha apa yang sudah kau lakukan? Yang benar kamu hanya pikirkan mampus saja, kau kira hidup ini amat menderita, terlalu lelah, kamu memang malas, aku sudah mencoba, betul, aku juga tahu tadi kamu sudah mencoba, tapi sekarang kenapa tidak kau coba lagi? Apa tidak tahu meski baja sekalipun setelah terbakar akan menjadi lunak, wah, ini, tergerak hati Po Giok. Po Giok, tak usah mencobanya, Siao Kongcu berkata lembut, ucapannya memang tidak salah, hidup di dunia ini memang terlalu menderita dan melelahkan, kalau orang akhirnya akan mati, kenapa tidak sekarang saja kita mati dengan gembira? Ya, benar, Po Giok mengangguk, apalagi, api sebesar ini, aku, Banlo Hujin berjingkrak gusar, dan peratnya, keparat yang tidak tahu diri, kalian memang manusia tidak berguna, masih begini muda, yang dipikir hanya mati saja. Aku nenek setua ini justru ingin hidup seribu tahun lagi, Po Giok menoleh ke arahnya dan mengawasi Siao Kongcu, akhirnya ia menunduk, aku sudah berusaha, aku tidak mampu berbuat apa-apa, kentut busuk, yang terang kamu tidak punya niat untuk hidup, kau hanya ingin lari dari kenyataan. Siao Kongcu memejamkan mata, suaranya mengigau, mati, betapa jauhnya, betapa gelapnya, namun juga begitu nikmat, dalam kegelapan yang tiada ujung pangkalnya itu, setiap orang akan dapat istirahat dengan tenang, Po Giok menarik nafas panjang mulutnya juga bergumam, sudah lelah, aku amat lelah, api sudah menjelat beberapa tempat di tubuh Ban Lo Hu Jin, saking gusar giginya sampai gemerukan. Mendadak ia mendungak serta terloroh-loroh. Hi, apa sudah kau temukan kegembiraan dalam kematian, begitu riang tertawamu tanya Siao Kongcu. Aku tertawa, serak suara Ban Lo Hu Jin, karena aku ini orang buta, selama ini kuanggap Pui Po Giok adalah ksataya, seorang laki-laki sejati, sekarang baru ku tahu sebetulnya dia adalah binatang rendah berdiri alis Po Giok, namun amarah masih tertekan dalam hatinya, silakan memaki, sanjung puji sesama manusia hanya embel-embel hidup belaka, biar mati, mati adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri lagi, Pui Po Giok bentak Ban Lo Hu Jin beringas, binatang keparat, tahukah kenapa aku memakimu persetan, aku tidak perlu tahu, setiap orang punya ayah bunda. Apa kau punya orang tua tentu ada, setiap orang tahu dan pernah melihat ayah bundanya, tapi pernah kau lihat orang tuamu mendadak bergetar sekujur badan Po Giok, suaranya pun gagap, aku, aku, sejak dilahirkan dirinya diserahkan kepada Pek Sem Hong yang dia ketahui sebagai kakek luarnya, tapi bagaimana tampang ayah bundanya, hakikatnya dia tidak pernah lihat. Binatang cilik, Ban Lo Hu Jin mencak-mencak ingin ku tanya, di mana sekarang kedua orang tuamu bergetar pula tubuh Po Giok, mendadak ia berteriak, di mana mereka, apa kau tahu kalau aku tidak tahu, buat apa aku ngobrol denganmu sekuat tenaga Po Giok membebaskan diri dari pelukan Siao Kong Chu, pekiknya beringas, di mana? Mereka di mana binatang? Dasar malas dan ingin mampus. Nah, mampuslah, kenapa tanya segala tubuh Po Giok sudah hampir ditelan api, rambut dan pakaiannya sudah menyala, namun ia hanya mengertak gigi dan melotot, berdiri di tengah kobaran api tanpa gentar, bentaknya beringas, katakan, katakan tidak? Agaknya kau ingin tahu, baiklah aku jelaskan. Sekarang ayah bundamu sedang menderita dalam kesengsaraan yang paling tersiksa, ingin mati tidak bisa, ingin hidup juga tidak dapat, Po Giok tergetar seperti disambar kilat, kaki tangan pun mengejang. Apa benar teriaknya kalap sambil menerjang ke tengah lautan api, apa betul ucapanmu Banlo Hujin menyeringai, buat apa aku menipumu? Kenapa aku dustai orang yang hampir mampus, yang pasti sudah lama ayah bundamu menderita, tersiksa lahir dan batin, apa salahnya menderita lebih lama lagi, mendadak Po Giok menghardik, suaranya sekeras guntur, terus menerjang ke sana. Seperti sengaja juga seperti tidak sengaja Banlo Hujin mengulurkan tongkat panjangnya dari celah-celah trali baja. Sekali raih Po Giok rebut tongkat panjang itu. Saat itu tubuhnya sudah dijelat api, begitu tongkat terebut sekuat tenaga ia mengayuhkannya. Trali yang sudah terbakar menganga itu disapunya melengkung dan ada yang patah oleh hantaman yang dasyat. Po Giok melong'o oleh hasil yang tidak terduga entah kaget, girang atau gusar. Sigap sekali Banlo Hujin merontah maju dan menyelingap lewat lubang trali yang terpukul melengkung itu teriaknya, kalau ingin menolong ayah bundamu jangan mampus disini. Po Giok kertak gigi, kembali tongkat di tangannya terayun, kali ini menyapu trali yang mengurung siau kongcu. Kejap lain dengan raung gusar tongkat di tangannya berputar pergi datang trali bagian luar juga disapunya rontok seluruhnya, api masih terus berkobar makin besar. Tapi Pui Po Giok siau kongcu dan Banlo Hujin sudah berada di luar kobaran api. Banlo Hujin langsung terjun ke dalam sungai sambil tepuk tangan ia tertawar yang menyenangkan. Sungguh menyenangkan siau kongcu berdiri kaku di tempatnya. Api masih menyala di sekelilingnya tapi seperti tidak dirasakan, terhadap keadaan sekelilingnya agaknya dia sudah kehilangan perasaan. Demikian pula Po Giok dan Banlo Hujin, sekejap itu mereka pun melupakan keadaan sekelilingnya. Kini walau mereka sudah lolos dari kobaran api, namun mereka masih terkepung di tengah lautan api. Hutan bunga dalam lembah permai itu kini sudah berubah menjadi lautan api. Po Giok tersadar lebih dulu, teriaknya dengan muka pucat, apa yang terjadi Banlo Hujin juga sudah melihat keadaan yang sebenarnya, wah, celaka, ayo lekas lari nanti dulu, aku ingin tanya, apa yang kau ucapkan tadi, apapun yang ingin kau tanya, kita harus keluar dari sini dulu. Po Giok bimbang, akhirnya ia tarik siau kongcu lompat ke dalam air, empat penjuru sudah dijelat api terpaksa kita harus lari lewat sungai, memang pintar, ayo lekas Banlo Hujin mengikut di belakangnya. Perasaan siau kongcu seperti beku dia menurut saja ditarik dan dituntun Po Giok, mereka berjalan di tengah air sebatas pinggang, pohon di sepanjang tepi sungai juga mulai dijelat api, dengan tongkat panjang Po Giok membuka jalan. Mendadak dari tepi sungai terdengar rintihan orang. Menyusul tubuh seseorang melompat keluar dari kobaran api dan jatuh ke dalam sungai. Po Giok memburu maju serta memapah tubuh orang ini, tampak pakaian dan rambutnya sudah terbakar hangus, kulit badannya juga hangus hanya bagian mukanya saja yang masih kelihatan utuh. Orang ini ternyata Pomasin Gio Luhaun. Lu Heng, teriak Po Giok tertahan, bangkitkan semangatmu, sadarlah Lu Ihun yang sudah sekarat mendadak menjadi jernih pikirannya, perlahan ia buka mata, matanya yang pudar memandang sesaat lamanya, mulut pun merintih, Pui Heng, Pui Siow Hiap, kiranya engkau, benarkah engkau? Ya, aku Pui Po Giok, Lu Heng, kenapa kau jadi begini? Apa yang terjadi tanya Po Giok? Tamat, semuanya sudah tamat. Menyesal sekali aku tidak turut nasihat Pui Heng, rahasia kungfu andalanku aku ajarkan kepada perempuan laknat itu, kalau tidak mana semudah ini aku teraniaya, Ong To An Yo Maksudmu. Semua ini perbuatan Ong To An Yo Pe Kik Po Giok dengan kaget dan gusar. Ya, betul perempuan laknat itulah yang melakukan, lemah suara luhun. Lalu, bagaimana keadaan Hai Tai Hiap dan lain-lain juga, juga sudah tamat riwayatnya, mereka mampus lebih dulu, tinggal aku, masih bertahan sampai sekarang, aku berjuang hingga di sini, tapi, sia-sia usahaku, Lu Heng, kuatkan dirimu, engkau takkan mati, ya, aku belum mau mati, tapi, di tengah senyum getir yang memilukan suaranya makin lemah, lalu kedua matanya terkatuk. Lu Heng, Pe Kik Po Giok sambil mengguncang tubuh orang, sadarlah, engkau tidak akan mati dan harus menuntut balas, luhun mengigau, menuntut balas, api, jurus keanjit hang yang bagus, dadaku. Aduh, dadaku. Ong To An Yo. Sungguh kejamka seiring dengan suaranya yang terakhir, kaki pun mengejangkaku lalu tidak bergerak lagi. Po Giok berdiri kaku di tengah air, percikan api berjatuhan di tubuh luhun, berjatuhan di atas kepala, tapi ia tidak merasakan sama sekali amarah membakar dadanya. Ban Lo Hu Jin juga terlongong, sungguh tak nyana luhun mati di bawah jurus keanjit hang. Sungguh tak nyana Ong To An Yo berhasil mempelajari jurus andalan Go Bi Pai yang tidak sembarangan diajarkan kepada orang luar. Sungguh kejam, memangnya dia ingin menjaring orang-orang bulem. Apapun alasannya, aku tidak akan memberi ampun lagi kepadanya, demikian desis po Giokram. Bukan Ong To An Yo saja orang yang seharusnya tidak kau beri ampun. Memangnya kamu dapat mengalahkan Pak I Ho Jin? Lalu bagaimana dengan hawe emosin dan pek cuinio? Tapi kalau sekarang kamu mampus, apapunlah yang mampu kau lakukan, po Giok menggembur keras dengan mendungat aku bersumpah, apapun yang akan terjadi pui po Giok akan bertahan hidup, pui po Giok tidak mau mati suaranya bergema di tengah lembah, dengan langkah lebar dia menuju ke depan. Betapapun besarnya lah api, air sungai tidak mungkin dibakarnya mendidih, arus sungai juga tidak akan berubah arah atau menjadi kering. Akhirnya po Giok bertiga keluar dari lautan api mengikuti aliran sungai kecil itu. Si jago merah masih mengamuk, tapi sudah berada di belakang bukit sana. Ban Lohu Jin menjatuhkan diri di tanah berumput, rebah telentang dengan napas ngos-ngosan kecuali dadanya turun naik, sekujur badan tidak bergerak sedikitpun, nenek tambun ini memang sudah tidak mampu bergerak lagi. Diam-diam si jago kongcu menyobek ujung pakaian dalam untuk membersihkan wajahnya. Dalam keadaan apapun dia tidak ingin memperlihatkan keadaan yang runyam di hadapan pui po Giok. Padahal keadaan po Giok sendiri juga tidak kalah runyam, tapi semangatnya masih menyala, belum Ban Lohu Jin menenteramkan napas dia sudah berkata keras, ayo berdiri, berangkat berdiri, umpama kau cabut nyawaku sekarang juga aku tidak mampu berdiri lagi, aku ingin tidur, tidur tiga hari tiga malam, saat ini kamu tidak boleh tidur, kenapa tidak boleh tidur? Kalian mau kemana silakan saja, aku, kalau aku pergi, kamu harus ikut bersamaku, lo, kenapa? Anak kandungku sendiri tidak mau ikut aku, kenapa kamu sengaja mengintil diriku? Orang-orang Kang Ong sama tahu nenek tua seperti aku ini suka bergelan dengan seorang diri, kau, setelah membawaku menemui ayah bundaku, aku tidak akan menahanmu lagi, ayah bundamu Ban Lohu Jin berkedip-kedip, sebagai putranya kau sendiri tidak tahu di mana mereka kini berada, apalagi aku orang tua, dari mana ku tahu mendadak po giyok meraih lengan bajunya dan menariknya berdiri, bentaknya gusar, kamu tidak tahu. Lalu apa yang tadi kau ucapkan Ban Lohu Jin memekik kaget dan juri, tadi aku bilang apa? Tadi aku hanya bilang ayah bundamu sekarang sedang menderita, aku tidak pernah bilang di tempat mana mereka tersiksa, saking murka merah padam selebar muka po giyok. Hal seperti ini belum pernah terjadi pada dirinya dalam keadaan apapun air mukanya jarang berubah sehebat itu, namun sekarang tubuh pun bergetar saking menahan murka. Kau, berani mempermainkan aku kau, kau berani mempermainkan aku, aku, aku Ban Lohu Jin gelagapan. Walau biasanya dia licin dan licik, pandai putar lidah dan berdiplomasi, namun melihat po giyok merah betul-betul, sepatah kata pun ia tidak bisa bicara lagi. Kalau dalam urusan lain kamu menipuku masih bisa kuampunimu, tapi soal ini, soal ini. Mendadak sebuah tangan yang halus dan lunak menepuk perlahan pundaknya, suara yang lembut lagi mesra berkata lirih di samping pelingannya lepaskan dia, melepasnya teriak po giyok gusar. Umpama benar dia menipumu, maksudnya juga baik bagimu. Kata Xiao Kong Chu. Ya, betul, maksudku untuk menyelamatkan jiwa kalian, maka aku bicara tanpa pikir, makin kendur cengkeraman jari po giyok.